Jadi dari arah Rencai Kek ke arah Bandung ini cuma 5.000 rupiah Kalau tidak salah ya Murah meriah Silahkan bagi teman-teman yang ingin berekreasi Atau sekedar Atau melaksanakan perjalanan ke arah kota Bandung Bisa menjadi referensi ya Baik sudah jalan Nah ini sudah jalan kembali hati-hati Cukup meriah ya Karena memang tertahan oleh pintu perlintasan Pelan-pelan saja Banyak sekali pengendara ya Yang melakukan pelambungan Tapi tetap kondusif ya Situasi harus lalian lancar Nah ini pintu masuknya Jika teman-teman mau ke stasiun Rencai Kek Nah itu parkir di sana Bisa baik motor maupun mobil Saya lurus ya ke arah situ Ke arah jam 12 Karena mau ke perumahan bumi Rencai Kek Kencanak Nah ini cukup menghenti Tapi tidak terlalu panjang Karena memang tertahan oleh pintu perlintasan tadi ya Ada kereta api melintas ya Atau KARD Bandung Raya Nah di depan sana teman-teman Nah ini sekitar 30 meter Saya belok kiri Kalau lurus bisa ke arah majalaya Nah ini pintu gerbang Kelurahan Rencai Kek Kencana Atau perumahan bumi Rencai Kek Kencana Nah kesini ya teman-teman ya Alhamdulillah sudah sampai Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Dengan saya Asep Di Asep On The Way Baik teman-teman Kali ini saya akan mereview Sebuah perjalanan Dari arah Cipacing Atau dari arah Cilenyi ini ya Ke arah Perumahan bumi Rencai Kek Kencana Yang berada di wilayah Kecamatan Rencai Kek Kabupaten Bandung Saya berada di Jalan Raya Bandung Garut Tepatnya selepas Cilenyi ini ya Selepas Simpang Susun Cilenyi Menuju ke arah Rencai Kek Karena akan menuju ke Arah Perumahan bumi Rencai Kek Kencana Atau Kelurahan Kencana Rencai Kek ya Sebuah Kelurahan yang Merupakan sebagian wilayahnya Perumahan yaitu Bumi Rencai Kek Kencana Mudah-mudahan teman-teman Sehat selalu Tidak kurang suatu Apapun ya Nah ini saya sudah Memasuki wilayah Bundaran ABC Kalau tadi itu Memulai perjalanan Dari arah Cilenyi Atau dari arah Cipacing ya Nah ini Bundaran ABC Kita lurus terus ya Ke arah jam 12 Tidak berputar disitu Lanjut teman-teman ya Ini merupakan jalan raya Bandung Garut Kalau lurus Ke arah jam 12 Itu bisa ke arah Nagrek Garut Tasik Siamis Pangandaran Dan sebagainya Kalau teman-teman Sering melintas jalur ini Tentu tidak akan Asing ya Sudah Mengenal ya Situasinya bagaimana Nah ini teman-teman Sebentar lagi Ada persimpangan Ke arah kiri Itu ke arah Jalan Sayang Atau jalan Kolonel Ahmad San Atau bisa juga Ke arah Sat Brimobda Polda Jabar Dan juga bisa Kembali ke arah Jatinangor Kemudian kembali Ke arah Cilenyi Nah ini ya Persimpangannya Ke sisi kiri Nah ke situ ya Ke arah Jalan Sayang Saya lurus ya Masih ke arah Jam 12 Nah di sisi kanan Terpantau Terdapat persimpangan Nanti saya akan Kesana ya Ini adalah Simpang Dangder Pusat perniagaan Ranca Ekek Nanti saya akan Kesana Namun saya berputar Arah dulu ya Disana Di putaran Permata Hijau Saya tidak akan Lurus ke arah Nagrek Nanti akan berputar ya Karena saya akan Menuju ke perumahan Bumi Ranca Ekek Kencana ya Teman-teman ya Ini banyak sekali Ya mobil besar Hati-hati Jika teman-teman Berkendara Tentunya ya Utamakan Keselamatan Bukan Kecepatan ya Teman-teman ya Apabila teman-teman Mau mendahului Juga Jangan spekulasi Harus lihat Situasi Atau situasional Nah Apabila Berlama-lama Di belakang Mobil besar Seperti itu Sebetulnya Tidak nyaman Ya Karena itu Merupakan area Blind spot Tidak terlihat Oleh pas sopir Lebih baik Menghindar ya Atau menjauh Seperti ini Nah ini teman-teman Ini bundaran ABC Eh mohon maaf Bundaran permata hijau Karena saya akan Berputar arah Jadi saya akan Coba Masuk pelan-pelan Kesisi kanan Nah Seperti ini Saya sudah Masang sen Berputar arah Di bundaran permata hijau Kalau lurus Seperti yang saya bilang tadi Bisa ke arah Garut Tasik Dan sebagainya Atau nagreg Saya gelok kanan Lurus Kesana Ke nagreg Saya kesini Nah ini Itu dari arah Nagreg Nah saya kesini Berputar ya Teman-teman ya Baik Luar biasa Ada Pak Polisi Sedang melaksanakan patroli Kemungkinannya ya Pak Polisi Nah ini jalan raya Ranca Ekek Ya teman-teman ya Kalau kembali lagi Kesana ini kan Saya sudah kembali lagi Kalau lurus Kesana Kembali Ke arah Cilenyi Namun Karena saya akan Ke perumahan Bumi Ranca Ekek Kencana Jadi saya nanti akan Belok kiri Disimpang Dangder ya Disimpang Pertigaan Yang mau menuju Ke arah Pusat Perniagaan Kecamatan Ranca Ekek Jadi melintasi Dulu pusat Perniagaan Kecamatan Ranca Ekek Ya teman-teman ya Nah ini Ada banyak Petunjuk ke arah Kalau ke arah Kiri itu bisa Ke arah Majalaya Bisa ke arah Solokan Jeruk Vila Kancil Dan sebagainya Nah disini Teman-teman ya Belok kiri Ini merupakan Persimpangan Atau simpang Tiga Dangder ya Sudah dikenal Nah kesini Teman-teman Kalau Majalaya Sekitar 7 km Dari sini ya Nah ini Situasinya Seperti ini Alhamdulillah Ya Biasanya terjadi Kepadatan Di area sini Namun Karena ini Saya sudah siang Jadi tidak terlalu Rame ya Tidak terlalu padat Untuk arus lalin Sebetulnya Meriah ya Tidak sepi juga Namun juga Tidak Padat Atau tidak macet Di sebelah kiri saya Ada ERTC Merupakan pusat Perbelanjaan Yaitu Ranca Ekek Trade Center Nah ini Masih banyak Becak disini Nah ini Ranca Ekek Trade Center Luar biasa Tapi kelihatannya Sepi ya Nah ini Kaum Kalau kekiri Ada persimpangan Ini bisa ke Ranca Kihiyang Ini masjid Kaum Ranca Ekek Atau masjid besar Ranca Ekek Nah ini Luar biasa Teman-teman ya Ini jalan raya Ranca Ekek ya Teman-teman Baik teman-teman Bagi teman-teman Yang mempunyai Sanak saudara Family Kerabat Atau siapapun itu ya Atau teman-teman Mau berjalan-jalan Ke arah Tujuannya Ke arah Bumi Ranca Ekek Kencana Silahkan Teman-teman Selamat Menyimak Selamat Berjalan-jalan Virtual Ya Melalui Video saya Kemudian Bagi teman-teman Orang Ranca Ekek Atau orang Yang pernah tinggal Di perumahan Bumi Ranca Ekek Kencana Yang sekarang ini Sedang berada Di luar kota Atau sudah berada Di luar Baik domestik Maupun Mancanegara Dan kebetulan Secara Nggak sengaja Menyimak Atau menemukan Video saya ini Di mesin Pencarian Youtube Alhamdulillah Silahkan Teman-teman Selamat Menyimak Selamat Berjalan-jalan Virtual Ya Selamat Bernostalgia Dan tentunya Mudah-mudahan Bisa menjadi Pengobat rindu Ya Bagi Perumahan Bumi Ranca Ekek Kencana Ini ada sedikit Kepadatan Entah ada apa Saya situasional Aja Ambil kanan Ya Nah seperti ini Entah ada Bubaran Anak sekolah Atau gimana Ya Karena kelihatannya Juga banyak Anak-anak sekolah Ya Sekolah menengah Pertama Yang sedang Bubaran Kebetulan Ini sudah Musim Masuk sekolah Juga Ini ada Perumahan Juga Sebelah kiri Itu Perumahan Empang Sari Keliatannya Benar Ini ada Bubaran Bubaran Anak sekolah Ya Nah ini Sini Banyak Sekolahan Ada SMA 5 Muhammadiyah Ranca Ekek Kemudian Ada SMP Ya Disini Ada SMP Negeri Ranca Ekek Nah ini Bubarannya Jadi Banyak yang menyeberang Kemungkinannya Kemudian Juga Ini ada Kantor Kecamatan Ranca Ekek Nah ini Dilintasi Juga Berdampingan Juga Ini ada Kantor Juga Luar biasa Seperti biasa Situasional Ya Teman-teman Ada Apotek Juga Disini Apotek Dangder Nah ini Asik Ini Suasana Perjalanannya Perjalanannya Ya Apabila Teman-teman Dari Arah Cilenyi Atau Dari Arah Bandung Ke Arah Bumi Ranca Ekek Gencana Apabila Teman-teman Keluar Dari Tol Juga Sama Arahnya Kalau Teman-teman Dari Arah Nagrek Cicalengka Dan Sekitarnya Garut Tasik Dari Bundaran Sudah Menemui Bundaran Permata Hijau Tadi Tinggal Lurus Kemudian Belok Di Persimpangan Atau Simpang Tiga Dangder Kemudian Masuk Ke Jalur Ini Ke Jalan Raya Ranca Ekek Ya Teman-teman Baik Teman-teman Sebelum Lanjut Saya Mengingatkan Ya Sekedar Mengingatkan Dan Harus Mengingatkan Saling Mengingatkan Silahkan Teman-teman Sholat Jangan Sampai Teman-teman Menonton Atau Menyimak Video Saya Ini Melalaikan Terhadap Ibadah Sholat Yang Mana Ibadah Sholat Merupakan Kewajiban Kita Selaku Manusia Hidup Di Dunia Ini Saya Lagi Mohon Maaf Bukannya Menggurui Kita Saling Mengingatkan Tujuan utamanya Kita Hiburan Kemudian Silaturahmi Berbagi Ilmu Berbagi Pengetahuan Tentunya Saling Mengingatkan Juga Dalam Hal Kebaikan Baik Demikian Teman-teman Ya Nah Ini Sebentar Lagi Masuki Area Nah Ini Ada Pasar Ada Pasar Wahana Pasar Kereta Api Ranca Ekek Timur Kearah Garut Tasik Dan Sebagainya Ya Nah Itu Ini Mau ada Kereta Lewat Kayaknya Nih Itu Stasiunnya Disana Stasiun Lanca Stasiunnya Disana Mungkinan Itu Keretanya Mau Jalan Terpantau Dari Sini Jika Teman-teman Menemukan Pintu Perlintasan Seperti Ini Teman-teman Harus Hati-hati Jangan Sampai Menerobos Karena Sangat Berbahaya Sekali Ya Apabila Menerobos Dan Tidak Dianjurkan Sangat Berbahaya Sangat Patal Sangat Apa Namanya Bisa Merenggut Keselamatan Jiwa Keretanya Keretanya Sudah Mau Jalan Kelihatan Itu Merupakan KRD Bandung Raya Kalau Tidak Salah Ya Yaitu KRD Menghubung Dari Arah Cicalengka Haurpubur Ranca Eke Kemudian Sampai Dengan Bandung Dan Bisa Berakhir Di Pada Larang Kalau Tidak Masalah Ini Ada Ada Apa Namanya Seniman Jalanan Lurus Terus Yaitu Bisa Ke Arah Majalaya Teman Teman Kemudian Bisa Juga Ke Arah Solokan Jeruk Ciparai Dan Sebagainya Ini Masih Lama Oh Ini Sudah Jalan Ternyata Keretanya Nah Ini Keretanya Ya Ini KRD Bandung Raya Nah Ini Luar Biasa Kalau Tidak Salah Ongkosnya Murah Ya Tiketnya Itu Ke Arah Bandung Cuma 5.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 Gerpong Ya Teman Teman Jadi Dari Arah Ranca Eke Ke Arah Bandung Ini Cuma 5.000 Rupiah Kalau Tidak Salah Murah Meriah Silahkan Bagi Teman Teman Yang Ingin Berekreasi Atau Sekedar Atau Melaksanakan Perjalanan Ke Arah Kota Bandung Bisa Menjadi Referensi Baik Sudah Jalan Nah Nah Sudah Sudah Jalan Kembali Hati Hati Cukup Meriah Ya Karena Memang Tertahan Oleh Pintu Perlintasan Pelan Pelan Saja Banyak Sekali Pengendara Yang Melakukan Pelambungan Tapi Tetap Kondusif Situasi Harus Lalin Lancar Nah Ini pintu Masuknya Jika teman-teman Mau ke stasiun Rancah Ekek Nah itu Parkir Di sana Bisa Baik motor Maupun mobil Saya lurus Ya Ke arah Situ Ke arah Jam 12 Karena Mau ke Perumahan Bumi Rancah Ekek Kencanak Nah ini Cukup Menganti Tapi Tidak Terlalu Panjang Karena Memang Tertahan Oleh Pintu Pelintasan Tadi Ada Kereta Api Melintas Atau KARD Banding Raya Nah Di depan Sana Teman-teman Nah ini Sekitar 30 meter Saya belok Kiri Kalau lurus Bisa ke arah Majalaya Selokan Dan sebagainya Nah ini Pintu Gerbang Kelurahan Rancah Ekek Kencana Atau Perumahan Bumi Rancah Ekek Kencana Nah Kesini Teman-teman Alhamdulillah Sudah Sampai Nah ini Situasinya Di Perumahan Bumi Rancah Ekek Kencana Salah Satu Perumahan Di Kawasan Bandung Timur Yang Sangat Luas Ya Teman-teman Berbagai Cluster Nah ini Koramil Koramil Rancah Ekek Terdapat Di area Sini Di area Perumahan Luar biasa Nah ini Situasinya Teman-teman Mudah-mudahan Bagi teman-teman Yang berada Di perantauan Yang pernah Tinggal Di Bumi Rancah Ekek Kencana Atau Pengobat Rindu Ya teman-teman Nah ini Situasinya Atau teman-teman Sekedar Mau mencari Alamat Yang Tinggal Di sini Ada kerabat Sanak Saudara Pamili Dan Sebagainya Silahkan Teman-teman Tinggal Cari-cari Aja Blok Berapa Nomor Berapa Jalan Apa Tinggal Berputar-putar Di sini Yang penting Ketemu Dulu Perumahannya Bumi Rancah Ekek Kencana Lurus Juga Masih Ada Saya Belok Kanan Ke sini Nah Ke sini Banyak Sekali Yang Menjajakan Kuliner Di sini Kemudian Apabila Sore hari Juga Di sini Sangat Ramai Ini ada Gedung Serba Gunanya Di situ Luar Biasa Ada Ruang Terbuka Hijau Ada Taman Di sini Luar Biasa Teman-teman Asik Tempatnya Ini ada Yomat Juga Salah Satu Perumahan Yang Cukup Luas Area Wilayahnya Di Kawasan Rancah Ekek Atau Di Kawasan Bandung Timur Teman-teman Bahkan Saking Urbannya Lonjakan Penduduknya Mungkin Perumahan Rancah Ekek Kencana Itu Belum Lama Ini Kalau Tidak Salah Baru Diresmikan Menjadi Sebuah Kelurahan Yang Mayoritas Memang Warga Perumahan Bumi Rancah Ekek Kencana Ini Menjadi Kelurahan Di Salah Satu Kecamatan Di Salah Satu Wilayah Kelurahan Di Kecamatan Rancah Ekek Yaitu Menjadi Kelurahan Rancah Ekek Kencana Luar Biasa Teman-teman Ya Tentunya Emang Salah Sangat Luas Ya Areanya Nah Seperti Ini Teman-teman Nanti Saya Akan Lurus Dan Nanti Keluar Lagi Keluar Lagi Ke Area Jalan Raya Rancah Ekek Majalaya Nah Kesana Juga Masih Ada Kiri Kanan Juga Masih Banyak Blok Silahkan Teman-teman Mudah-mudahan Videonya Bisa Menjadi Referensi Sekali Lagi Dan Juga Bisa Menjadi Tutorial Memang Banyak Sekarang Ini Petunjuk Arah Atau Aplikasi Petunjuk Arah Namun Kali Ini Saya Hadirkan Dalam Bentuk Yang Berbeda Ini Adalah Lapangan Bola Ini Mungkin Kantor Ini Kayaknya Kantor Kantor Kelurahan Kantor Kelurahan Ranca Ekek Gencana Nah Betul Ya Nah Itu Terpantau Ada tulisannya Luar biasa Teman-teman Ya Baik Teman-teman Karena Saya Saya Sudah Sampai Di Perumahan Bumi Ranca Ekek Gencana Atau Di Kelurahan Ranca Ekek Gencana Maka Video Kali Ini Video Saya Kali Ini Saya Cukupkan Sekian Dulu Nanti Saya Akan Keluar Ya Di Sana Masuk Jalan Raya Kembali Kalau Teman-teman Mencari Alamat Di Sekitar Sini Silahkan Tinggal Cari-cari Saja Alamatnya Blok Berapa Klaster Apa Nomor Berapa Gampang Ya Saya Nanti Akan Keluar Lurus Itu Karena Akan Kembali Lagi Ke Jalan Raya Ranca Ekek Majalaya Baik Teman-teman Tak Ada Gading Yang Tak Retak Ya Demikian Saja Ulasan Saya Atau Review Saya Mudah-mudahan Bisa Menjadi Referensi Kemudian Apabila Ada Kata-kata Yang Kurang Berkenan Atau Keterangan Keterangan Yang Saya Sampaikan Salah Saya Mohon Maaf Sekali Lagi Tak Ada Gading Yang Tak Retak Silahkan Teman-teman Bisa Tuangkan Atau Tuliskan Di Kolom Komentar Bila Ada Kesalahan Silahkan Ralat Silahkan Koreksi Ya Demikian Teman-teman Ya Ini Saya Nanti Akan Kekiri Ke Arah Majalaya Kalau Dari Kanan Itu Dari Arah Ranca Ekek Saya Kekiri Ke Arah Majalaya Atau Salokan Jeruk Kembali Ke Jalan Raya Ini Pintu 2 Pintu 2 Bumi Ranca Ekek Gencana Pintu Keluar Nah Nah Ini Teman-teman Ya Baik Teman-teman Demikian Saja Jangan Lupa Teman-teman Jika Berkenan Silahkan Subscribe Gratis Like Share Dan Comment Sampai jumpa Di video saya Selanjutnya Mudah-mudahan Teman-teman Sehat Selalu Akhir Kata Bilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton